Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para fans Zoya Basaksan dan Cinta Brian Kembali lagi bersama Bang Mimin dianggapannya kelewatan ini Kali ini Mimin akan membagikan antara hubungan Zoya Basaksan dan Cinta Brian Yang dimana Cinta Brian akan melamar pada tahun 2022 dan dengan Zoya Basaksan Tapi sebelum lanjut ke videonya yang baru bergabung di channel ini Silahkan tekan untuk tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Terima kasih Nana tersenyum mendengar perkataan Dewa Ia minta maaf dan bilang bahwa dia baru tahu kalau punya suami yang gengsian Nana meraih tegang Dewa dan mengegangnya Dewa lepas tangan Nana Nana mengatakan Kalau Dewa harus memegang tangannya agar tidak hilang Dewa nurut dan memegang tangan Nana Saat itu Nana berkata kepada suami itu bahwa sebenarnya suaminya ingin naik angkot Bareng dengan dirinya namun terlalu gengsi untuk mengatakan Salah satu sinetron yang kini tengah mencuri perhatian saat ini ialah buku harian seorang istri Sinetron yang tayang di SETP berkisah mengenai kehidupan rumah tangga Yang diperankan oleh para artis muda Yaitu Cinta Brian Zoya Bas Jackson Antonio Blanco Hingga Sahana Saraswati Sinetron buku harian seorang istri ini juga tetap menampilkan ketika bulan Ramadan Padahal sinetron-sinetron mesi Seri Ramadan di SETP juga banyak yang menarik Mengenai bulan Ramadan Ada cerita dari salah satu pemain buku harian seorang istri Yaitu Zoya Bas Jackson ia bercerita mengenai proses produksi sinetron buku harian seorang istri yang tetap berjalan di bulan Ramadan Hal itu diungkapkan oleh Zoya Bas Jackson dalam sesi Meet and Read Sinetron buku harian seorang istri yang berlangsung pada beberapa hari yang lalu Dalam kesempatan tersebut Zoya Bas Jackson bercerita mengenai pengalamannya Zoya Bas Jackson bercerita bahwa puasa di bulan Ramadan Bulan tadi Bulan kemarin Tahun ini cukup menangtang Hal itu dikarenakan hanya sedikit pemeran buku harian serang istri yang berpuasa Karena kebanyakan pemeran di sinetron buku harian serang istri adalah non muslim Mereka pertama kali bersaing suasana puasa di lokasi syuting Justru itu tantangan kita semua saat puasa jelas Zoya Bas Jackson Sedangkan untuk menghadapi hari-hari yang penuh kesibukan Zoya Bas Jackson sudah mempersiapkan beberapa hal Salah satunya adalah vitamin yang akan membuat tubuhnya tetap terima Buat aku harus menyimpan banyak vitamin tanpa Zoya Selain itu tantangan yang dirasakan oleh Zoya Bas Jackson adalah saat ia harus berperan dengan adegan yang tak seperti sebelumnya Hal yang itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi Zoya Bas Jackson Setiap sanke berat sih buat kita berdua karena di setiap sanke ini pasti ada powernya Apalagi yang terakhir-akhir ini sempat enteng ceritanya Mengalir gitu terus tiba-tiba langsung dikasih yang berat cedar Itu jadi tantangan si ucap Zoya Bas Jackson Berperan sebagai suami istri membuat keduanya dituntut sebisa menampilkan cim istri pasangan suami istri Tidak hanya beradu akting dengan cinta Brian juga beradu peran dengan Antonio Blanco di sinetron terbarunya itu Baru ini merangkan para sebagai istri seru sih dan lebih tangan Moga hingga memuaskan semua penonton uzar Zoya Bas Jackson dalam jumpa fest virtual Menjadi tantangan tersebar bagi Zoya Bas Jackson selama kararnya sebagai bintang sinetron Sebab ini pertama kalinya Zoya Bas Jackson sebagai seorang istri yang usianya jauh lebih dewasa dibanding usia aslinya masih 18 tahun Sementara itu beradu akting dengan dua artis memiliki peran penting dengan karakter yang ia perankan Zoya Bas Jackson mengaku lebih memilih Brian daripada Antonio Zoya pun tak lepas dari perjodohan fansnya meski memiliki kekasih di luar sana Ia tak masalah bila dijodoh-jodohkan Enggak masalah kok Biarin abjab penonton berjodoh-jodohkan Yang penting hati saya tetap buat dia Bagi saja bagaimana caranya saya bisa menampilkan acting yang bagus dengan cim istri yang kuat dengan lawan mainnya Tandas Zoya Bas Jackson Zoya Bas Jackson dan cinta Brian berhasil membius penonton dalam sinetron Buku harian sering siri diceritakan sebagai pasangan suami istri Kruenya kerap berada dengan mesra Dalam wawancara tersebut Zoya Bas Jackson tak memungkiri bahwa adegan mesranya dengan cinta Brian Kerap memiliki pro dan kontra dari warganet Lantas bagaimana tanggapan Zoya Bas Jackson silahkan komen di bawah ya guys Zoya Bas Jackson dan cinta Brian menjadi sorotan usai membitangi sinetron buku harian seorang istri Dalam sinetron tersebut mereka memperankan tokoh Nana dan Dewa Dikisahkan keruanya menjadi pasangan yang terpaksa menikah karena berjodokan meski awalnya Dewa tak mencintai Nana Benih-benih cinta antara mereka mulai muncul sering berjalan waktu Oleh sebab itu cinta Brian dan Zoya Bas Jackson sering beradegan romantis dan intim Bahkan membuat buku harian seorang istri mendapatkan saksi tertulis dalam komisi penjaraan Indonesia KPI Terkait ini hal ini Zoya Bas Jackson tak memungkiri bahwa adegan mesranya dengan cinta Brian Kerap memenuhi pro dan kontra dari wak penonton Pantan kekasih Aditya Johnny ini mengaku seolah Mendengar komentar baik apapun buruk terhadap sinetron yang tengah ia bintangi Namun ia menggasan hanya bisa menjalankan tugasnya sebagai pemain dan dituntut untuk mengikuti alur ceritanya Ya selagi komentar-komentar positif aku afraid sehat hal-hal kayak gitu Kritik dan seram kita juga dengar tapi kan balik lagi kita hanya sebagai pemain Jadi hanya bisa mengikuti alur kita sebagai pemain komen-komennya Kita selalu baca kok kata Zoya Bas Jackson dilansir in Celeb dari kenal Youtube Celeb Come On Wens Yang diunggah Kamis 17 Februari 2021 Lebih lanjut Darah balas teran Inggris ini mengatakan Kerap menerima Dari pecinta sinetron buku harian seleksi seorang istri Bahkan sampai ada yang memerahinya lantaran karakter Nana yang lemah Ada saja yang marahin DM lah Banget sih tapi artinya aku bisa memerahkan dengan baik semuanya Kemudian cinta Brian mengaku selalu dengan sikap Zoya Bas Jackson Yang selalu bisa mengerjakan profesional dalam keadaan apapun Termasuk soal Zoya Bas Jackson yang baru saja putus dari Aditya Johnny Enggak soalnya aku enggak ngurusin kehidupan pribadi Zoya Bas Jackson Soalnya aku kerja-kerja-kerja Zoya Bas Jackson berputus dia mikirin apa yaudah itu urusan dia sendiri Ujar Cinta Brian Nah guys video terbaru dari channel ini semoga menjadi manfaat bagi kalian semua Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys Dan kita doakan juga semoga Joya Bas Jackson dan Cinta Brian berjodoh di dunia nyata Amin Saya nurukan diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton